Halo bosku Selamat pagi ya di sini pagi-pagi hari ya Nah kali ini kita akan melihat yang meripik bahan yang sudah kita pola bahan merah yang sudah kita pola ini bongkahan dari bahan tiga kilo ya pokoknya dimnya saya ambil ini jumbo-jumbo ini polaan masih kasar ya berbentuk masih pola kasar untuk batu-batunya retroflexia ya bosku ya Insyaallah semuanya gewang ya bosku ya Nah untuk dim diameter itu jumbo-jumbo-jumbo ada yang dim mulai dim 20 ada yang dim 30 bahkan ada yang dim 40 ya bosku ya kita coba lihat seperti apa isi dalamnya ya kita buka dulu ya nah nah bahan ini bahan yang sudah kita pola ya dari bahan berbentuk masih bongkahan kita pola kita mengambil poinnya aja ya bosku ya jadi bahan ini adalah poin-poinnya bahan kalsedoni kita tidak ambil semua karena kalau diambil itu semua tentu saja ada yang warna kuning dan ada yang berwarna putih ya bosku ya kalau masih bahan dan natural itu kurang lebih warnanya seperti ini ya bosku ya jadi memang banyak yang beredar warna itu lebih merah lebih terang lebih cerah ya namun kebanyakan batu itu batu diet yang bosku ya jadi sudah treatment dan batu itu berasal dari biasanya kalau enggak Cina dia Taiwan nah sudah dalam bentuk lost room ya bosku ya Nah kalau yang ini adalah masih batu berupa kita ambil dari bahan yang bongkahan ya bosku ya Nah coba kita lihat satu-satunya masuk ya Nah untuk ini ini bahan diameter kurang lebih 26 ya bosku ya Nah ini dim 26 untuk tinggi itu sekitar 10 lebih bosku jadi lumayan dia agak munggul tingkat kebersihan dan lumayan bersih ya bosku ya lumayan bersih dan tidak ada ini segera sulit-sulitnya untuk kristal-kristal lumayan bagus ya jadi dia giwang nah ini terlihat giwang kalau nanti ada cahaya matahari dia terlihat lebih giwang ya ya bosku ya kita ambil yang gede nih ya bosku ya nah ini ini lumayan jumbo ya lumayan babon dengan diameter sekitar 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 ini ya apa namanya 26 ya sekitar 26 ya sebentar saya ukur ya maaf sebelumnya ya ini sekitar diameter 30 dengan tinggi sekitar tinggi 18 jadi yang suka munggul ya terutama asah munggul ini sangat cocok sekali bosku biasa munggul lumayan gede ini untuk warna merah terangnya merah jelas jelas ini timpah pun munggul untuk tingkat kebersihan dia lumayan bersih ya bosku ya nah ini bos dan juga untuk giwang dia giwang ya karena ini warna natural ya merahnya seperti ini ya bosku ya nah cakep ini bos lihat yang ini jumbo nah ini jumbo ya bosku ya tuh diameter diameter 30 dan tinggi sekitar diameter 14 nah lumayannya lumayan bersih ya nah seperti ini ya bosku ya untuk giwang dia karena terlalu munggul dia agak kurang tapi ini giwang ya bosku ya dan warna ini bisa lebih terang lagi apabila terkena matahari ya bosku ya kita coba ambil yang panjang ini nah ini lumayan panjang ya bosku ya ciri khas rafflesia itu asahan panjang lumayan ini giwang bagi yang suka kaitai seperti ini ya bosku ya bahannya yang suka kaitai ini kaitai ya bosku ya untuk merah dia merah terang lumayan apa ya warnanya kental nah untuk hitam ini ini hanya di bagian atas aja ya bosku ya nanti kalau kena gerinda halus dia bisa dihilangkan ya bosku karena ketinggiannya juga lumayan tebel ini ada di 12 ya bosku ya bisa diturunkan 11 atau 10 dia hilang ini bos untuk panjang-panjang sekitar 36 ya nah lumayan bersih dalamnya ini masih berbentuk pola kasar ya masih pola saja dia sudah giwang ini potensi cat eye ya bosku ya atau mata kucing ininya fenomenanya ke next batu selanjutnya ini ya bosku ya kita bawa ke tempat terang ya nah ini bosku lumayan lebar ini pinggangnya ini sakti sekali bosku nah lumayan bersih juga red trapezial masih polaannya bosku ya itu warna dia lebih terang lebih jelas ya lumayan nggak ada soleknya bos bisa dilihat di video ini ya itu tinggi-tinggi sekitar 10 ini lumayan ya lumayan tinggi untuk potensi dia potensi ketai fenomenanya ya cakep sekali nih bosku sama seperti yang tadi ya ini hitamnya ini hanya di atas aja jadi kalau mau dihilangkan bisa ya bosku ya pada saat dan membentuk batu red trapezia ini ya bosku ya nah ini pedas sekali jadi warnanya bos oke Cipua coba kita ambil yang diameter kantoran nah ini adalah diameternya adin 22 ya bosku ya untuk tinggi-tinggi sekitar 10 namun ini ada sulenya ya bosku ya nah jadi batu itu kita tidak bisa menjadikan menjadi bersih semua ya bosku ya karena pasti ada yang apa namanya ada seratnya ini serat Sulaiman namun untuk dalam batu dia jernih ya nah itu bisa kita lihat di video dia jernih ya ini hitam-hitam hanya di atasnya saja ya lumayan untuk warna dia warna merah terang ya untuk giwangnya dia giwang-giwang laster itu diameter kantoran ini bosku kita ambil satu lagi ya bosku ya untuk diameter yang kantoran ini nah untuk ini diameter sekitar diameter 19 ya bosku ya masih diameter kantoran warnanya merah terang yang jelas yang jelas ya bosku ya untuk giwang dia giwang banget ini untuk tingkat kebersihan dia bersih bersih atas bawah dia bersih ya bosku ya nah ini masih suasana pagi hari bosku tapi dia terlihat sekali dia merah terangnya bosku ya nah ini bosku merah polaan nah ini untuk semua batu ya bosku ya bahan-bahan pilihan ya bosku masih berbentuk polaan jadi redraplesia ini kita ambil dari masih bahannya bosku ya untuk warna dia warna natural nah kurang lebih penjelasan untuk redraplesia kali ini seperti itu ya bosku ya masih polaan lumayan Alhamdulillah dari bahan tiga kilo kita mendapatkan dua puluhan nah ya bosku ya bisa dua puluhan lebih nah oke sekian video kali ini ya bosku ya jika bosku berminat untuk bahan-bahan rapis ya seperti ini silahkan cek link whatsapp di deskripsi ya bosku ya oke sampai jumpa pada video kita berikutnya saya Rajo Kalsedoni pamit undur diri ya bosku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku